Shalom 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 Biasa Oke Masih kemana Gak mampu kayang kan Oke Nah jadi Kenapa Kenapa ayam goreng itu karena Ternyata minggu ini kita Ulang tahun ini dulu As a church House of Sacrifice Itu ulang tahun yang kedua Jadi saya inget banget waktu pas Dua tahun yang lalu di hari Jumat Itu Itu apa Ya menurut aku ulang tahun yang pertama Saya gak sadar kira-kira udah remat gitu aja Waktu jalan tuh cepet banget Ini ulang tahun yang kedua Saya ingetin pokoknya setelah Di belasan November itu Bener nih Ternyata Udah dua tahun ternyata Cepet ya Cepet Dua tahun udah berasa Banyak yang udah kita takutin Banyak yang udah kita takutin Banyak yang udah kita takutin Tapi banyak yang juga yang Kita masih ketinggalan Ya kita Kita sebagai gereja Ayo pak sama-sama Masuk ke dalam radang itu Hari ini saya mau bahas satu topik yang menarik Buat saya sih menarik Karena aku mau define itu Tuhan Aku ngomong banyak banget Dan Saya pikir itu buat saya gitu Apa Kalau Tuhan ngomong kan belum tentu Artinya saya harus share kepada Tuhan Ada hal-hal yang memang itu Untuk saya gitu Saya buat sendiri Saya mau share hari ini yaitu tentang Balas dendam Seru gak? Komiknya Seru ya? Balas dendam Revenge Balas dendam Ya kan? Saya bilang Begitu Tuhan bilang Kamu balas dendam gak? Duh Kamu balas dendam gak? Kamu balas dendam gak? Kamu balas dendam gak? Tuhan nganya gitu sih Oh Uwaduh Tuhan Ini berdasarkan suara Tuhan Kenapa nih? Kok balas dendam gitu Oke ya Jadi Kita semua mati bawa anak Tuhan Gak boleh balas dendam Kalau ada orang nyakitin kita Kalau ada orang Apa ya Buat kita Aduh sakit hati banget gitu kan Kita gak boleh balas dendam Sebagai anak Tuhan Nah kita pengajarin itu tuh Tuhan Definitely pengajarin Tentang gak boleh balas dendam Tentang gak boleh apa Harus saling mengasihi Dan yang lain sebagainya Kayak Saya mau ambil cerita Soal saya aja deh Semua orang udah pada tau Saya punya sedikit nakal Oh bukan sedikit deh Nakal banget Koreani bilang saya gak kelambang nakal Bener gak? Gini ya Gini ya Gini ya Orang-orang gak ada yang bilang saya nampang nakal Oh gak saya Gak saya gak nakal Saya gak ngerokok Ngerokoknya cuma Seingin saya tuh paling Nembatang lah Dalam sehidup saya Kok bau ini gak enak Kok bau ini gak enak Atau orang bilang Udah lu udah yang keempat kali Itu baru bisa nikmatin Uh gak bisa Dima kali baru bisa Nem kali gak bisa Saya bilang wah gak ada yang enaknya Jadi kalau berusaha benar kita gak enak pasti kita gak lakuin Itu menurut saya, narkoban gak terus apa ya Pokoknya hal yang dugem itu gak Jadi dulu tuh saya sering banget kalau Sabtu itu Sabtu Maum Saya selalu nonton di Hayung Murung Ada yang keren di Hayung Murung? Jadi Udah lama disini sih Jadi jalan apa tuh? Jalan apa tuh kalau jalan mana itu jalan apa sih? Jalan yang murung ya Jalan yang murung tuh ada kayak di McDonald itu Itu bukan 24 jam kalau Sabtu itu Sabtu Maum itu Wah orang-orang muda semua berada kesini Jadi saya mau pergi disitu Gautang atau ngapain cuma Makan donat sama kopi doang gitu Lalu gak macem-macem, pokoknya Gak ada lah, pokoknya jadi gitulah Nah yang jalan-jalan saya itu kan bijui Gautang ya kan? Udah udah tau ceritanya Jadi saya main capsa Saya taroan bola Saya Pokoknya jidilah Jidilahnya gitu Sampai juga cerita Ehm Habis tuh duit Kuliah Duit habis Gaji Kerjaan habis Gitu kan Gak ada tambang ya? Serius ya? Masih ada tambang Masih ada tambang Hehehe Jadi itu Dulu 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 tadi saya bisa gila-gilaan Bisa habis-habisan Bisa mati-matian Dulu saya ingat banget waktu pas Jaman kuliah semester 2 semester 3 itu Karena saya udah mulai Saya udah mulai ngajar-ngajar, pokoknya saya udah punya income dari SMP, SMP saya udah mulai ngajar-ngajar privat gitu kan Di kuliah semester 2, semester 3 itu gaji saya udah 2 jutaan, 2 juta setengah, 2 juta gitu Karena saya ngajarin privat, anak-anak class gitu kan Itu udah fantastis, sebagai seorang mahasiswa punya gaji 2 jutaan, waktu itu udah fantastis Karena gajinya 1 aja masih 1,3 kayak gitu, buat saya wajibu, asiknya punya gaji sendiri Tapi, singkat cerita, ada masa-masa dimana masa rusak saya nih Masa rusak saya kayak di mana rusak saya itu ya Itu, SMP siapa? Masa 3 juta sebalik pasar Gak make sense Gaji 2 juta sebulan Iya kan? Masam, sekali masam 3 juta Tapi teman-teman saya disini Jangan-jangan ketawa Biarin saya cuman dia tanya, jangan kesan, biarin bapak-bapak Saya pernah masam 5 juta, sekali pasang Waktu itu bola 2 juta Sekali pasang Gak make sense Gaji 2 juta Iya kan? Gak make sense banget Aduh Pikir-pikir ya Masa-masa itu adalah masa-masa dimana Saya Gak mikir Gak pakai logika Anak muda ya Gak pakai Anak muda kan Ya begitulah ya Bapak kemarin bilang Kita masing-masing punya sisi Masa muda yang buruk gitu kan Masing-masing rata-rata Ya 80% pasti adalah gitu Lalu Saya ingat balik gitu Tidur saya Ya memang rusak sih Parah Gak mikir Kesannya tuh kayak gak mikir Masa depan Gak nabung dan yang sebagainya gitu Tapi Tuhan tiba-tiba bilang gini Apa gak kamu bahas itu Udah Kita buka ayatnya dulu ya Itu background serta saya yang menjelang itu ya Jadi Nanti kita mau masuk ke sini lagi Matius 12 Ayat 43 sampai 45 Matius 12 ayat 43 sampai 45 Atau bisa baca gak? Baca ini saya gak Baca ini saya gak? Baca ini saya gak? Matius 12 ayat 43 sampai 45 Atau bisa baca gak? Atau bisa baca gak? Baca ini saya baca ini Apabila rojala tiba dari manusia, ia pun membarangkan tempat-tempat yang kandus mencari kemerdekaan, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah bertiga langit turun, maka kemudian ia akan mendapatkan rumah kosong, bersih, tersabu, dan rafi teratur. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah, yang bertiga daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu di grup daripada keadaannya semua, demikian juga akan berlaku atas anak-anak yang jari. Oke, ini ilustrasi tentang sebuah rumah, rumah yang tadinya ada pembuninya, ada roh jahatnya gitu kan, dan akhirnya roh jahatnya itu keluar, keluar tapi akhirnya rumah ini sekarang udah bersih kok, udah bersih, udah rapi, udah teratur gitu kan. Akhirnya roh jahatnya itu kembali lagi, dia bawa temen-temennya berapa banyak? Tujuh roh lain, ya kan, yang apa? Dari sebabnya lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu jadi lebih buruk daripada keadaannya semua. Demikian juga berlaku atas anggatan yang jahat ini. Nah, saya memulai sebuah, dengan sebuah segment gini, waktu pas kita dulu rusak, oh enggak, bukan kita, terlihatnya enggak besar, waktu pas dulu saya rusak, waktu pas dulu saya rusak, saya berani banget, enggak mikir, pokoknya semua berani banget. Besok, besok kita makan enggak apa-apa, nanti hari ini, nanti, wakak. Saya pernah ada masalah-masalah itu karena saya sudah, maksudnya sudah mandiri ya, jadi makan tuh bayar sendiri, itu cuma uang kuliah sih yang saya gak dibayarin, yang pengen saya dibayarin oleh orang tua. Tapi kalau untuk makan, untuk beli, beli pager, beli handphone, beli sepatu, beli baju, beli apa itu, saya sudah mandiri, semua udah saya beli sendiri gitu. Waktu pas dulu saya rusak, saya berani, enggak, 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 enggak. Lalu akhirnya saya bertobat, baik, saya bertobat, terima Tuhan Yesus, sungguh-sungguh, maksudnya benar-benar terima Tuhan sungguh-sungguh, dan akhirnya melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya harus juga bahwa sifat-sifat yang dulu pernah ada dalam hidup saya, yang saya percaya itu di-build, di-buildin oleh Tuhan. Saya gak biarkan diri. Maksudnya gini benar-benar, ada orang-orang, sama-sama penatian, begitu orang-orang yang jahat mah, bertobat. Tiba-tiba nekatnya itu udah gak ada lagi, setelah dia bertobat. Tiba-tiba gila-gila aja lagi itu udah gak ada, saat dia bertobat. Tiba-tiba itu dia jadi anak yang kuai-kuai, kau kuai-kuai ya? Kuai-kuai, duduk manis gitu, di pentangan duduk manis gitu. Tiba-tiba jadi kayak begini. Kenapa? Karena berpikir bahwa sifat-sifat yang dulu mereka, oh apa, oh berani pak, ketekatan banget. Gak masuk logika juga berani gitu. Itu, waktu pas mereka bertobat itu udah hilang. Sebenernya bukan hilang. Sebenernya yang terjadi adalah waktu pas kita bertobat, si iblis itu gak luar tuh ya. Waktu pas kita bertobat nih, kita jatuh di Narcoba. Kita bertobat, gak ngertobat lagi, iblisnya keluar loh. Ternalisisnya gitu kan. Iblisnya keluar, sekarang iblis itu. Saudara, karena jatuhnya iblis itu baru seder. Yang mungkin dia biarkan kita. Begitu kita beri senangat, dia akan terus secara kita. Sekarang setuju. Begitu kita udah punya visi, itu bukanya artinya enak aja. Itu dia tetap baru seder. Dia bawa berapa, tujuh roh lain, itu baru satu. Masuk, masukkan. Ini yang saya dapet reman dari itu. Waktu pas kita rusak, kita bertobat. Step selanjutnya kita bertobat. Abis bertobat. Ternyata kita gak sadar bahwa sifat-sifat yang memang dibuildin oleh Tuhan. Gila-gila. Abis-abisan. Enggak logika juga berani. Dulu gak logika juga berani. Iya kan? Di kebun. Oleh roh Allah itu. Makanya kita berani. Kekristana kadang-kadang suang-suang buku. Kadang-kadang kekristana tuh gak bisa beriktu. Kadang-kadang visi tuh gak bisa nyampe. Kadang-kadang apa ya. Pernakuan tuh gak bisa tercuras secara maksimal. Kadang-kadang apa ya. Kita tuh gak bisa ngalamin breakthrough di dalam keuangan. Kadang-kadang kita gak bisa ngalamin. Satu hal yang buji cek yang terjadi dong. Yang secara luar biasa terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena sifat-sifat itu dikebut. Oh yukis. Kita merasa bahwa kalo kita udah bertobat. Kita nge-find aja sih. Kita oke-oke bang. Tapi ternyata. Sifat-sifat itu. Dibuild in oleh Tuhan. Tuhan butuh sifat nekat-nekatan kita. Tuhan butuh sifat yang di luar logika. Tapi kita masih bisa percaya Tuhan. Bayangin. Orang kaya. Apa? Orang kaya. Satrap-sat Kabel Tego. Beberapa minggu lalu kita belajar. Itu kan gitu. Gak-gak senesan sih. Gak masuk akal sama sekali. Masukin dapur api. Gitu kan. Naikat aja lah. Cemplung aja di dapur. Gak senesan sih. Tapi berapa? Saya maksudnya. Kalau Sandra. Nesak. Api Tego. Saat itu gak nyemur di dapur api. Itu gak bakal diturus di dalam kita. Seharusnya gitu. Karena kisah dia yang begitu luar biasanya di dalam dapur api itu. Pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam dapur api itu. Dia bisa di sana. Sebagai orang-orang yang begitu. Gak senesan sih. Gak senesan sih? Gak senesan. Gak senesan. Gak senesan. Kalau dia bertompat. Karena misalnya. Misalnya. Sabar-sabar. Abian Tego itu rusak. Dia bertompat. Sekarang dia jadi anak yang kuai-kuai. Anak yang dalam arti. Ya duduk manis. Dia mendengarkan. Gitu. Saya rasa. Dia akan jadi orang-orang yang suatu. Dan gak. Gak akan jadi. Heroik banget. Sifat-sifat itu. Dibuild in oleh Tuhan. Dalam hidup-hidup. Dan itu diperlukan Tuhan. Supaya kita bisa. Dibuild in oleh Tuhan. Supaya kita bisa naik. Kelas. Supaya kita bisa. Preach. Visinya Tuhan. Kenapa? Kalau. Pasti. Visinya Tuhan itu berdeba. Dan untuk nyampe ke situ. Ada hal-hal yang memang di luar logika. Yang harus kita kerjain. Kalau. Karena semua. Kalau dikerjakan dengan logika. Dan tidak bisa sampai visi itu. Artinya itu bunga Tuhan. Tuhan. Tuhan selalu. Jauh. Yang harus sampai bisa di luar logika. Jadi kalau ada satu visi. Yang kita bisa kerjakan. Dengan kekuatan kita sendiri. Itu pasti bukan Tuhan. Kalau itu Tuhan itu pasti cuma setengahnya. Bukan. The top. Master Chris yang Tuhan berjalan. Untuk diri kita. Nah. Ketika. Karena kadang-kadang anda. Stop dilakukan itu. Kenapa? Karena simpat-sifat itu. Kita rasa bahwa. Sifat-sifat itu yang buat kita rusak. Sifat-sifat itu yang buat kita tuh. Hancur. Harusnya saya gak punya simpat-sifat itu lagi. Tapi ternyata simpat-sifat itu memang dibutuhkan. Untuk kita bisa. Hancur. 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 Situ dulu. Jadi. Perhatiin deh. Kalau ada orang yang ke-Kristenan yang biasa-biasa di dalam Tuhan. Kalau ada orang yang ke-Kristenan yang biasa-biasa di dalam Tuhan. Ini tolak kukur aja. Kalau ada orang yang ke-Kristenan yang biasa-biasa di dalam Tuhan. Pasti simpat-sifat itu udah gak ada lagi di dalam Tuhan. Kalau udah gak ada lagi nekat. Udah gak ada lagi yang di luar logika. Dia masih bisa percaya. Kalau udah gak ada lagi yang mati-matian. Abis-abisan gitu. Pasti kepisahannya di dalam Tuhan. Tapi kalau ada orang yang. Ayo. Nekat banget hidupnya. Tapi dalam arti yang udah bukan usaha lagi gitu kan. Udah bertobat tapi dia masih tetap punya sifat nekatnya. Masih tetap punya sifat abis-abis aja. Gila-gila aja. Dia pasti akan jadi orang kisah yang bener-bener radikal dan dipakai Tuhan-Tuhan biasa. Karena karena sifat-sifat itu memang yang buat dia bisa jadi seorang yang radikal. Kalau gak gak bisa. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari seiring dengan pertobatan kita. Kita gak sadar bahwa sebenarnya kita dikepung. Sifat-sifat itu udah dikendalikan oleh roh-roh itu. Supaya kita gak makin berapi-api di dalam Tuhan. Gak percaya hal-hal yang supra-natural lagi. Kita udah gak bisa percaya lagi. Gak pake maluni, make up. Udah percaya lagi. Oh sekarang gue udah punya keluarga. Dulu gue rusak. Dulu masih punya. Rusak. Bawa badan, bawa badan sendiri. Gitu kan. Mati, mati sendiri. Sekarang ada keluarga loh. Ada keluarga kan gue mesti bagian anak-anak. Tabungan SMP anak gue aja belum ada. Padahal anaknya masih baby. Kayaknya si Torin gila kan. Masih baby di tabungan SMP belum ada kayak gimana nih. Gitu kan. Itu akan. Wah rumah belum benas. Masa iya? Masa iya harus? Masa iya harus? Masa iya harus gitu. Jadi gak berarti lagi. Di luar loh. Jika. Kita udah gak bisa bersama saya lagi. Gitu ya. Jadi waktu aku pasti tahu. Sebenarnya ada sifat-sifat yang ditaruh Tuhan. Dibuikin Tuhan. Dalam hidup kita. Dan nampak kita sadari bahwa. Itu sebenarnya. Senyap dikendalikan oleh ibu. Supaya kita gak bisa pikir. Saya mau kasih tahu satu orang yang namanya Paulus. Paulus ini kita ngerti ya. Hidupnya waktu dia namanya Saulus. Itu jahatnya di lalu. Ih sadis aja. Ketemu orang Krishna. Bahasa ini. Ketemu orang Krishna. Dibunuh. Waktu itu ada orang yang dirajak batu. Dibuikin ini. Saulus ini hatinya benci kalau sama orang Krishna. Benci banget. Ketemu orang Krishna. Kok keinginannya untuk balas tentang keinginannya itu. Untuk itu. Untuk apa. Untuk menyakitin orang Krishna itu. Luannya sama. Sampai akhirnya dia pertobat. Ya kan. Saulus itu pertobat. Namanya di rumah jadi Paulus. Tapi sama akhir. Paulus itu. Bisa serangan dikali. Ini dua atau tiga dari perjadian baru itu isinya Paulus. Ini. Berarti. Sifat-sifatnya itu gak hilang. Nekat. Hadis-hadis saya mati-matian itu. Luar logika. Gak jarang tetap. Apa. Untuk genakin visi Tuhannya itu. Dia terus-terus aja. Disiksa. Disesat. Kapal-karam. Terus udah gitu dipatuk ular. Udah gitu. Oh pokoknya. Dipenjara. Dibelenggu. Gitu. Itu simatnya gak hilang. Kalo saya percaya. Kalo Paulus jadi anak yang kuai-kuai lagi. Gak bakalan ada dua atau tiga. Alkitabnya isinya Paulus. Accept. Justru karena dia tetap mempertahankan sifat-sifatnya itu. Sifat-sifat yang dulu dia pakai buat rusak. Sekarang sifat-sifat yang itu dia pakai itu kepentingan raja surga. Jadi jangan salahin sifatnya. Jangan salahin sifatnya. Sifat itu udah di create. Udah di build-in. Tuhan. Ditaruh di dalam hidup kita. Yang pada awalnya kita salah. Kita berikan itu untuk kerajaan Iblis. Tapi sebenernya Tuhan tahu sifat itu. Untuk engkau bisa fix visinya Tuhan yang impossible untuk kita bisa fix. Dipenuhkan sifat-sifat itu. Kalau bukan sifat-sifat itu. Tapi sana kita. Saya percaya. Mantap. So far. Saya mau kasih satu contoh ya. Tahun ini saya mengerti bahwa saya sebuah Rp. 19.000. Gak apa ya. Saya ini pendeta yang. Kalau ngomong nilai. Maksudnya gaji saya buka. Terus pokoknya semua-semua saya buka lah. Gaji dibuka. Orang-orang jadi tahu bagi saya kan ada yang gak mau gitu. Terus udah gitu. Apa? Kebutuhan dibuka. Terus saya udah ngomong nilai. Geduh langsung ke ini. Gitu lah. Gak apa-apa. Jadi. Saya ini apa-apa aja lah. Maksudnya kalau. Ya segitu. Saya bilang segitu. Kebutuhan saya hentikan. Itu kan sudah segini. Dua hari yang lalu. Dua hari. Empat hari yang lalu saya watch. Untuk. Rumah satiasa ya. Kebutuhan saya sudah segini. Dan tahun kan gak ada segitu. Jujur. Setengahnya juga ada. Boro-boro setengahnya. Tapi saya ngerti berwarna. Tiap tahun saya harus naikkan taburan saya. Ya kan. Saya udah pernah cerita kali-kali kan. Dan saya juga udah pernah cerita. Baru satu jam dari. Sebelas jam yang saya kerja. Tiap jamnya saya mau. Persembahkan itu buat Tuhan. Tuh. Lalu ceritanya kan ya. Jadi saya kerja. Saya minta. Waktu dulu saya minta. Tuhan tambahin dong. Tambahin. Tapi karena satu jamnya saya mau. Mau apa. Nampur untuk kerja aku tuh. Beli duit begini nih sebenernya. Karena saya tahu loh. Kelisian yang masih kecil. Butuh dana di luar. Yang bisa support. Pelayan. Untuk bisa menarik sedisinya dulu. Oke. Singkat cerita. Yaudah. Akhirnya. Saya. Dapat pekerjaan itu. Ditambahin jumlahnya gitu kan. Dan itu sebenernya sebenernya. 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 Sebenernya udah berhenti. Bari kapan-kapan. Karena. Pekerjaan itu. Sebenernya saya. Ngisi. Sampai. Ada orang yang masuk. Tapi sampai sekarang. Berhenti-henti. Masih terus segitu. Saya juga berhenti. Kan banyak ini. Masih bisa terus nambur. Kalau kamu. Dan takutnya kita. Tahun ini udah. Di bulan November ini. Kita udah. Udah. Udah reach. Target. Apa yang harusnya. Kita tahu lebih. Di tahun ini. Maka lebih. Maka lebih. Maka lebih. Itu make up. Menurut saya make up. Kenapa? 11,000. Kebutuhan. Satu bulan, dua bulan lagi. Saya harus. Kasih. Tergatung. Biarnya cepat apa enggak. kita manda aja cepet ya tapi kalau kita mandanya cepet 11000 nya udah akan keluar dari cepet saudara hehehe kalau dari PAP kita mandanya cepet tapi kalau dari sisi bayarnya akhirnya sebulan lagi mau yang mana makanya gitu doa juga bingung doa juga bingung gua sebulan lagi 11000 hehehe nah buat saya, buat keluarga kita nekat makanya beberapa orang waktu itu saya bilang ini kalau kita gak bakrut kalau kita gak bakrut kalau kita bener-bener taburan itu di dalam Tuhan maksudnya kalau itu bener-bener taburan yang yang sempur di hadapan Tuhan kita makin grow tapi kalau itu salah taburan ya taburan saya ngambil pertanggungan kalau ya ya gak mungkin saya juga ngambil mengandalkan orang karena kalau saya ngerti ayat terbut untuklah orang yang mengandalkan apa sih ya ya waktu pas PR itu kerjaan saya kok lah gaji cuma 500 lah isteri gak kerja gitu kan terus untuk untuk PR ini ya orang kasih 500 orang kasih 500 dari sini kasih dari sini kasih itu sampai gak masuk itu kan begitu waktu pas membayar itu ada tapi yang kali ini untuk PR ini pemikornya itu 5 kali ini udah mikir ya dulu kan cuma 2700 sekarang saya perlu 11000 untuk semua sampai ke medical check itu 11000 itu saya ngerti bahwa saya akan diberi kekuatan tuh habis ini semua artinya gini kalau saya gak enak dengan Tuhan saya kerja habis-habisan saya tabung sendiri untuk bikin keluarga saya safe bisa ada disini bisa juga kejadian kayak gitu atau kejadian yang kedua saya ikuti apa yang Tuhan mau semua uang yang Tuhan dia pake semua tabungan yang buat IA juga dia kan dia pake lah terserah dan saya menggantungkan hidup saya kepada Tuhan saya baru beli lagi projector nitip orang dari Amerika that's a next chance that's a next chance that's a next chance kenapa? karena kebutuhan saya sebulan dua bulan kalau di area satu bulan dua bulan keluar artinya buang itu saya harus ready saya mau jadi orang yang nekat dalam arti begini nekat menggantungkan hidup saya kepada Tuhan nekat menggantungkan harapan saya kepada Tuhan nekat mempersembahkan keluarga saya ini kepada Tuhan saat orang-orang yang udah punya deposi bayang banyak saat apa udah punya ini dan punya itu buat saya lebih baik saya bahwa apa yang Tuhan mencayakan dalam hidup saya 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 beli kebutuhan dan saya beli kebutuhan dan saya beli kebutuhan dengan hidup saya kepada Tuhan saya bilang kepada Mami saya yang di... Mami saya selalu menawari saya saya butuh duit dia tahu saya beli kebutuhan saya butuh duit saya bilang iya masih cukup masih cukup gak berapa lama kata ikan saya SNS saya butuh duit dan sekarang saya bilang jangan lalu berapa lama lagi saya bener kali ini beneran sih Mami nanya butuh duit belum 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 karena saya ada taburan sayang yang itu maka gitu yang dan taburan itu yang marah kan taburan kita namur lama gitu kan 10 tahun lagi waktu kita kemauan gitu kan kayak kalau kita nanam pohon durian gitu kan kita taruh di apa di itu wah gak gak nubu-nubu gitu kan sampai kita pindah rumah gak nubu gitu kan setelah 10 tahun gua nanam pohon duriannya gitu kan tapi ada taburan jenis taburan yang yang cepat dan saya sungguh sama teman jadi saya butuh taburan yang menghasilkan tuanya cepat beneran karena kebutuhan saya harus cepat nekat tapi buat saya jauh lebih baik untuk nekat daripada suatu jauh lebih baik jauh lebih baik kejar visinya Tuhan gampang toh kalau misalnya gak sergatan gak cukup toh kan ya iya dong ya kalau cukup yaudah pulang aja saya gak bakalan minta saudara kalau alami gak bakalan gak bakalan gak bakalan saya ngerti kalau dari dalam diri saya terus ngaku yaudah pasti lah saat ini saya mengandungan manusia gitu jadi perlu sikap-sikap tingkatnya itu tuh untuk kita bisa beritu ke suaman-suaman kita banyak orang setelah berkeluarga udah punya anak konsentrasinya langsung ke anak dan bukan ke Tuhan jujur duit semua dikumpulin buat si anak kita tuh yang banyak buat anak biar anak secure kenapa peduli bahwa sebenarnya Tuhan itu keterangan kita sebaiknya bisa beritu jadi ada ilustrasi ilustrasinya gini ada saipa kuda ya kuda gitu kan ada kuda dia punya 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 masalah dia pengen di perang ke ke dia perang sungai gitu kan dia pengen di perang sungai sepuda ini terus kuda ini baru baru cempur kaki sedikit dia udah ketakutan karena harusnya cukup gede harusnya cukup gede gitu kan dia udah ketakutan akhirnya dia tanya dia tanya kepada jerapah eh eh lu kok berani sih di perang sungai itu oh iya soalnya gua tuh kan badan gua tinggi kalo badan gua tinggi gua masih bisa karena masih jalan pas layarnya kan panjang gitu kan layar gua panjang jadi masih bisa jalan lah gua kalo layar gua langsung gua juga gak berani disitu dengan statement gitu si buddha gak berani di perang karena karena si jerapah juga bilang gini kalo menurut gua sih ya badan lu tuh kurang tinggi kurang tinggi jadi gak bisa lu masih gak bisa di perang itu gak bisa gitu kan akhirnya dia datang kepada kepada saikor ini saikor apa kurang-kurang dia datang kepada kurang-kurang dia kurang-kurang kan badannya panjang-panjang ya kecil aku tuh kurang bisa nyeberang gitu dia kanya pura-pura kenapa lu bisa nyeberang kayak gitu misalkan kita si pura-puranya jauh begini oh iya soalnya gua tuh kan kecil banget dia jadi apa udah dibawah aja dibawah aja jadi pas arus lah tuh biasanya arus tuh dari dari tekan-tenga yang dibawah tuh gak terlalu bergajalah gitu gak terlalu apa gak terlalu khas gitu jadi dia udah merayak dibawah gitu bisa sampai ke semerang kalau kamu pasti gak bisa soalnya kamu muda gitu kan terus udah gitu si kuda aduh kesel banget om dia gua tinggi tinggi kaga pendek kaga sedangkan gua butuh untuk bisa sampai di semerang gitu kan kemudian gitu akhirnya dia kesel banget ini gak fair gak fair banget kenapa lu bisa di semerang aku butuhannya di sempurna kenapa badan aku tuh kurang tinggi kenapa badan aku kurang pendek gitu loh kenapa usia kayak begini gitu akhirnya dia kesel dia lari ke bapaknya ke bapaknya siapa ke bapaknya kuda ya dia lari ke bapaknya kuda pak parah-parah nih pak hidup ini gak adil kenapa karena aku gak bisa kesitu bapaknya ketawa soalnya kami kesel waduh bapak juga gak adil nih orang mau gitu libat pas apa lagi pengen kesitu tapi mana bapak ketawain orang mau nge kakak-kakak gitu ketawain orang mau nge kakak-kakak gitu ketawain orang mau nge jari-jari anakku lelah kamu gak ngerti siapa kamu ya gue bayang itu kamu itu kuda nil kuda nil itu mau nyamperin bola balik di sungai mau tinggi mau rendang mau lagi arusnya kenceng mau larusnya pendek itu semua raja solo itu kadang-kadang kita lupa gitu jadi kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan masalah hidup aku tuh bukan yang keren Tuhan aku harus punya ini dong, save ini, save ini aku harus bikin keluarga aku secure aman dan yang harus bilang itu bener saya ngajarin sahur-sahur untuk habisin semua dan bawa ke Indonesia enggak, enggak, enggak ngopong gitu tapi yang saya mau tekan kan disini adalah kita mau pusing hati si Allah kita U Daniel enggak peduli itu Allah yang mau bagaimana dia harusnya balik-balik sebelumnya kalau dia ngerti siapa ini kalau kita ngerti siapa penting di dalam Tuhan just do it makanya saya belajar bahwa saya harus balas bentang kalau dulu dulu saya berani naik besok makan hari ini gua taruh hari ini saya harus taruh besok makan kalau Tuhan suruh saya habisin saya habisin bukan saya udah bilang sama Tuhan gini Tuhan gue jangan gini Tuhan keras Tuhan saya udah bilang sama Tuhan Allah kacau-kacau-kacau ini beneran kacau ini terlalu terlalu berubah tapi ini yang sebenarnya kita butuhkan kalau kita mau achieve visi-visi gereja yang kita yang Tuhan teri dalam dunia kita udah siapa-siapa gitu harus ada nah mungkin nah mungkin kita apa ya istilahnya gak belajar menggantar menggantar hidup kita kepada Tuhan tanpa kita balas kita gak mungkin kalau kita gak belas arti kita bilang dengan jelas jangan suang-suang kalau mau manas kalau mau dingin dingin kalau mau ke gereja kalau mau ke gereja dengan kalau semua datang duduk gitu doang itu namanya dingin tapi kalau kita gak suang-suang dulu datang ke gereja dan hapin visinya Tuhan nekatnya itu dibawa waktu pas presenuasi tidak sama saya mulai mulai mau bikin peraturan baru peraturan baru peraturan baru yang gini kita cek sama-sama ya cek hamba Tuhan yang kotbah di sini kalau orang itu kagak ngikutin persepositnya jangan dilangan keras ya hari ini keren-kerennya keras banget saya tidak sama makan steak keras saya gak boleh merhatiin setiap hamba Tuhan yang datang yang kotbahnya sempat ini kalau ini sampai gak enco ya maksudnya gak mainan blackberry aduh kalau betul yang mainan blackberry sebenarnya berdua nih foto sana foto sini kita gak ikut represent musiknya buat saya menikah ya apa lah menikah ini saya menikah ini menikah ini menikah ini menikah ini menikah ini menikah ini kalau misalnya mau dicipal ya tapi buat saya mendingan begitu jadi pasti kalau dulu kita berani naik up gaji 2 juta masa 5 juta doesn't make sense bener gak cerit besok makan apa bayar kredit motor gimana gak mikir loh waktu pas dulu saya tawannya gak mikir sama sekali karena saya ngerti bahwa saya udah bisa minta dari orang tua karena udah bertahun-tahun lama lho saya gak pernah minta dari orang tua orang tua cuma tahunnya bayarin uang mulia saya dan saya berani bener kan waktu pernah kejadian yang memang saya kalah dan gak punya gak punya duit karena semua udah di store ke bandar gitu kan dia udah gak kalah kan apa lebih puas begitu nekat ya tapi saya bersyukur karena ini nekat saya masih kenapa saya ngerti bahwa nekat itu akan dibutuhkan supaya kita bisa mendapatkan apa itu apa itu ada yang diambil matius matius 19 ayat 25 seorang bisa baca ini seorang bisa baca ini matius 19 ayat 25 karena karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya dia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dia akan memperolehnya apa itu iya ayat 25 aja efektif jadi siapa yang mau kehilangan nyawa dia harus siapa yang mau kehilangan nyawanya dia harus siapa yang mau kehilangan nyawanya dia harus siapa yang mau kehilangan nyawanya dia harus menyelamatkan nyawanya 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 lose his life jadi caranya sebenarnya untuk dapat nyawanya adalah kehilangan nyawanya tapi jangan lupa kehilangan nyawanya gimana nih kalau di narapoba ya sama aja tapi awal habis gitu kan coba sekali lagi 4 we'll lose his life for untuk kepentingan Tuhan jadi menurut saya kalau orang yang nekat untuk kepentingan Tuhan yang akan mendapatkan nyawanya orang yang keep nyawanya keep keluarganya sendiri keep comfortable jadi aku kehilangan aku jelasin sendiri makanya buat saya lebih baik tak bukan saya habis tapi saya bisa mengandalkan hidup saya kepada Tuhan daripada saya punya tabungan untuk bayar pilihan sendiri buat saya lebih baik untuk saya imutin maunya Tuhan yang sama sekali gak make sense gak make sense kalau di proyek terus bilang aku mau nabur kita semua sama-sama udah ngerti makanya pas married itu bener-bener cari orang yang ngikut 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 dia gak tahu apa yang Tuhan ngomong itu apa sepanjang dia juga tahu Tuhan ngomong apa ke saya itu dia juga tahu bahwa kita gak akan resiko kan keluarga kita mau nabur di tempat yang salah dan kalau sampai itu kejadian kita nabur di tempat yang salah dia sudah kita belajar di tempat yang salah tapi kalau 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 dia percaya bahwa saya mau nabur di tempat yang tepat tapi dia gak berani menurut saya dia gak gak berani saya ngerti wanita seperti apa yang saya nikahin saya ngerti karena waktu pas sebelum-sebelumnya udah diselidikin ini orang nih kalau soal duit waduh saudara ada orang tuh ya yang keep doingnya tuh sampai itu duit mendorita banget di tangan dia itu duit tuh sampai mendorita dia panggil ke luar gak tahu pokoknya panggil ke luar maksudin lagi jalanan pokoknya kerja pulang ngukulin nyelainin dia tuh sampai keluar nanti jalanan itu mana kita di dalam saudara gak bisa keluar keluar mana kita tuh duit di tangan dia saudara hehehe 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 pokoknya kemarin sedikit biar lo gak disitu gitu kan jalanan biar lo gak mendorita kalau waktu pas dulu saya gak apa jual asuransi gini gitu kamu suka ngurit gak? woh surat kamu woh duit sama kamu gak? hehehe diam saya duit sama kamu kan? ditanyain diri saya gini saya bilang dia mungkin gak? hehehe kenapa saya memperlakukan duit itu iya buat biaya gak seneng kalau dulu saya berani akan bisa bisa saya berusaha hari ini saya masih tetap bisa berpahadah siapa saya itu yang bisa bisa kalau saya dulu melap mendingan aku gak bicarakan sepatu deh mendingan dulu aku gak ganti handphone baru deh kok pasang dia kalau seorang kalau sekarang saya gak bisa jadi seperti Paus yang terus-terusan bales dendam buat waktu-waktu yang hilang bales dendam buat jiwa-jiwa dia tuh bales dendam buat jiwa-jiwa dia tuh kejar jiwa-jiwa sampai dia disiksa sampai dia disesah sampai dia dicampur sampai dia dipejar sampai dia dibelenggu sampai apa ya sampai hidup dia tuh gak haruan bikin tenda bikin tenda dan akhirnya kerja-kerja berikutnya tuh buat pelayanan buat support pelayanan dia gitu kan itu kalau dia gak punya sifat-sifat yang ini saya percaya itu akhirnya garis dan kapal rusak kenapa? karena orang yang biasa-biasa gak ada di dalam kita Tuhan tetap pakai orang yang nekat sifat itu udah dibuilding dalam hidup kita untuk Tuhan mau pakai mempunyai mempunyai supaya kita bisa adjif di sini Tuhan jadi kalau sekarang kita belum bales dendam nah yuk saya akan bales dendam kalau dulu kita nekat dan sekarang kita bertobak kita udah gak nekat lagi saya saya yang proyek segal sama misalnya Kak lagi tanya cari Tuhan apa nih Tuhan yang musik Kak cari buat Tuhan Kak aku gak bisa begitu-begini terus aku pesanan aku gak bisa diam-diaman aku harus sekejap terus yang Tuhan beri kalau itu harus di luar logika pun aku berarti bahwa aku mengandalkan hidup aku pada Tuhan Andre mungkin kondisi saya bilang sama Andre Dre kalau visi itu bisa kau kejar dengan gajimu kalau visi itu bisa kau kejar dengan duitmu kalau visi itu bisa kau kejar dengan orang tua lu yang punya duit gitu kan itu berarti kondisi dari visi dari Tuhan itu impas itu perlu sikap nekat kita untuk belajar percaya sama Tuhan dan Tuhan kerja visi itu dan saya percaya kalau dia gak gak jadi lelah kalau dia tetap pegang kuat-kuat visi itu itu gak jadi saya ngerti bahwa kita ingin sedia kita ingin aman kita ingin semua everything going ya bagus ya tapi kalau dia saya saya udah ngeliat banyak kasih hati ya tetap orang yang mekan itu yang berhasil tetap orang yang habis-habisan berani ambil resiko itu yang berhasil tetap orang yang berani Tapi di luar logika dia berani terus disitu, dia yang bisa ngerasih. Saya mau jadi adekan yang nekat, menurut saya. Nekatnya sih. Saya bilang sama Andre, Andre tahu ini semua gak jalan. Visi multimedia ini gak jalan. Kalau kita gak bisa berkati orang-orang dengan film-film kita. Ini kan kita, wah, sombong banget. Mau bikin film, mau bikin macam-macam gitu. Mau bikin CD Kotba yang bisa berkati orang-orang. Mau bikin, mau bikin macam-macam dalam multimedia ini. Saya bilang, mendingan saya mati di tengah jalan. Tapi visi itu, setelah saya jalanin, daripada saya aman dengan keluarga saya. Dapet tidak stay forever di negara yang tinggal ini. Ada satu, eh, petani jagung. Betul-betul ya. Petani jagung ini dulunya, jahat banget. Ini belum pernah tahu kan di ceritanya. Petani jagung belum pernah tahu kan. Jahat banget gitu kan. Dia soalnya kan ada batasnya ya. Petani jagung ini dengan petani jagung sebelahnya dia. Wah, sentiment banget sama yang di sebelahnya gitu kan. Mau ngancurin di sisanya. Caranya apa? Dia tabarin benih yang jelek. Benih jagung yang jelek. Di tanahnya sebelah gitu. Jadi yang tumbuh tuh, yang bagus sama yang jelek tuh. Barkan gitu. Nah, yang dia tuh diokasi yang bagus-bagus. Pokoknya dia jagungin kawan-kawan deh. Petani jagung ini gitu kan. Terus akhirnya, eh, apa, eh, udah. Begitu waktu pas tibul aneh. Dia happy kan kan kenapa? Karena dia punya dia semuanya. Bagus-bagus aja ya. Ya kan? Karena dia jagain gitu kan. Terus udah gitu. Yang ini, wah udah mulai kelihatan. Wah banyak yang jeraknya, banyak yang dibuangin. Jahungnya gitu kan. Tapi semakin tahu dia melakukan itu. Dia ngerti bahwa kualitas jagung yang dia punya. Makin lama gitu kan. Dia tiap tahu tuh. Dia tiap tahu melakukan itu tuh. Nebarin benih yang jahat. Nebarin benih jagung yang jelek ke tetangganya. Karena kan emang dasarnya jahat gitu kan. Dia punya dikit semua ditawarin dan terbaik ini. Tapi dia ngerti setelah beberapa tahun kemudian dia lakuin hal yang sama. Dia ngerti bahwa kualitas jagung yang dia punya itu makin lama lagi turun. Makin lama pun makin jerak jagung gue. Padahal, padahal kan. Ini kan udah ditebarin yang terbaik gitu. Harusnya yang jelek kualitasnya disitu dong. Udah diikutin ya ilustrasi ini ya. Harusnya yang disitu jerak kan kepongnya dong. Kakak akan dijadain gitu. Saudara-saudara gak? Dia akhirnya ngerti bahwa satu hal gini. Yang terjadi adalah kita gak bisa mencegah benih-benih jagung itu yang udah tumbuh gitu kan. Maksudnya kayak apa sambung-sambung sarinya itu dibawa sama si kumpang, dibawa sama si kumpil kumpu. Untuk apa untuk sambung-sambungnya itu dan akhirnya terbang ke salah satu hari dan akhirnya terbang ke lahapnya dia. Ya masih ngikutin ceritanya. Itu hal yang kita gak bisa cegah. Dia mati suatu hal gak mau. Aduh. Selama ini ternyata gue salah tau gak? Gue buat cahat sama dia. Gue mau keep jagung gue itu yang bagus-bagus aja. Caranya adalah nyebarnya cahat. Saat itu dia langsung merubah strategi dia. Oke. Kalau kayak gitu ceritanya. Aku harus terus lupuin. Mempertahankan kualitas yang aku harus membagi ke kualitas. Pas perbaik jagung aku lagi. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Sebalik yang bagus. Sebalik jagung yang bagus ini. Di tetangga. Di tetangga. Kenapa? Karena dia ngerti kalau jagung aku saat ini jelek. Wantas yang murung-murung. Aku harus ngabung yang bagus di tempat yang itu. Dan. Hal yang supranaturno lagi terjadi. Bersi kubu-kubu dateng lagi. Gitu kan. Untuk kasih serbuk-serbuk yang dibuarin karena itu bagus. Gitu kan. Ini jadi makin lama lebih bagus nih. Ini makin lama lebih bagus. Ini loh. Hal yang kadang-kadang kita miss. Kita safe untuk menghadapi kita sendiri. Gitu kan. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya. Belalang, melahap, lengkap dan lain-lain sebagainya. Itu menurunkan kualitas. Financial kita. Itu menurunkan kualitas. Kita punya berkat. Itu menurunkan. Kualitas anugerah yang seharusnya kita terima. Itu menurunkan. Apa ya? Menurunkan. Hal-hal yang sebenarnya kita bisa achieve lebih baik. Kalau kita melakukan hal yang baik. Sejak hari itu dia balas tidak. Aku akan beli bibit yang baik. Aku akan beli benih-benih yang terbaik. Aku akan sebar di tempat tangan. Masih ngikutin ceritanya? Dan mulai dari saat itu. Dia mulai. Punya jagungnya. Kualitasnya bagus. Dan you know what? Dia bisa membuat hati orang. Dengan beli jagung yang terbaik. Tapi at the other side. Jagung dia. Bagus. Ini yang rasa kita bersenang. Kalau sedang. Kalau dulu kamu pernah memberikan. Mulut kita untuk. Gajah. Untuk air. Gak bagus. Untuk minum. Beer dan yang lain sebagainya. Balasnya. Beri mulut kita. Presum. Beri mulut kita. Kalau dulu hati kita. Berjahat banget sama orang. Buat orang tersibuk terus. Buat orang yang iyalah. Gak mau ke gereja. Buat orang tuh. Gak bisa mempercayain. Apa. Firman Tuhan Sekarang Para sedang Buat hati kita Tarik jiwa-jiwa sebanyak mungkin Untuk bisa mengenal Tuhan Maksudnya Kalau dulu keluar kita Kita berani yang bisa-bisa Enggak pakai romikanya Masa Sekarang Terhabisannya Kenapa kita berarti bahwa Ada jaminan ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Barang siapa Kehilangan jamannya Dia akan Mendapatkan jamannya Karena jaminan ayat itu Untuk Sampai